Intro Assalamualaikum Wr. Wb Pemirsa Agapai Kembalian Yang Dirahmat Ya Allah Perlukah kita bermuasabah atau introspeksi diri? Pertanyaan ini mungkin banyak menghampiri benak seorang muslim Ada diantara kita yang memilih untuk menyibukkan diri dengan urusan dunia Tanpa memikirkan apa yang akan menjadi bekalnya di akhirat Ada pula yang beribadah sebagaimana apa yang telah Allah perintahkan Namun ibadahnya hanyalah sebagai rutinitas semata Nah motivasi untuk memperbaiki amalan-amalan yang ada pun tak kunjung hadir Penyebabnya salah satunya karena kita melupakan muhasabah diri Sehingga sudah merasa cukup dengan amalan yang telah dilakukan Nah pemirsa hari ini insya Allah kita akan belajar dan mengkaji bersama Perspektif dan bahasan tasawuf dengan tema cermin introspeksi Seperti biasa sudah di studio ada guru-guru kita semua Kita sambut Bapak Kiai Haji Haris Hakam Assalamualaikum Waalaikumsalam Wr. Wb Ini Bapak kita guru kita yang Masya Allah ya Memberikan pandangan dan pencerahan baru terkait memang tasawuf ya Pak Kek Karena kadang-kadang tuh Apa ya kadang-kadang kita tuh melihatnya kan hanya sekedar mungkin syariat, fikih Tiba-tiba kita mendapat pandangan tentang tasawuf itu merupakan sebuah hal yang mencerahkan sebenarnya Dan patut kita ambil banyak imah Dunia baru Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda Berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Kiai melalui sambungan Zoom Yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan Nah Pak Kiai bahasan kita hari ini menarik Cermin introspeksi atau mungkin bahasa sekarang tuh apa ya muhasabah diri Nah kenapa kemudian kita perlu dan penting untuk bermuhasabah Apakah memang kenapa juga begitu loh muhasabah itu menyelamatkan diri kita Tafatul Baik Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'du mbak milah dan para pemirsa Perusahaan yang mau maju itu harus melakukan evaluasi Dan evaluasi itu tidak mesti di akhir tahun Tetapi ada sebuah pengawasan yang melekat Dan itu pengawasan melekat itulah yang bisa membutuhkan perbedaan dalam neraca Bagaimana dia bisa meningkatkan status atau menurun Nah di dalam bahasa keagamaan khususnya tasawuf tubuh kita juga harus dievaluasi Nah cara mengevaluasinya metodanya disebut dengan muhasabah Apakah ini karya ulama untuk melakukan muhasabah ini Sebenarnya enggak Ini adalah konsep Qur'ani yang di dalam Al-Quran dikatakan Allah SWT berfirman Ya ayuhallazina amanus biru wasabiru warabitu Hai orang-orang yang beriman Ya Aminu berimanlah Isbiru sabarlah Wasabiru Melakukan upaya terus yang menerus dalam sebuah kesabaran Warabitu dan diikat Ya diikat Rabit Itu artinya diikat upaya Nah dari ayat ini Maka ulama-ulama Mutasawifin mengatakan Yang pertama Kalau kita ingin baik itu harus melakukan al-musyaratah Musyaratah itu dari kata syarat Kita mempersyaratkan kepada diri kita sendiri Nah ketika kita memusyaratah Melakukan persyaratan terhadap bagaimana kita hidup dan berkehidupan Bermasyarakat Berkeluarga Maka kita akan mematuhi itu Artinya kalau syarat itu tidak penuhi kita hukum diri kita Nah Jadi maaf ini Musyaratah ini Saidina Umar Pernah suatu saat itu Dia kontrol Kebun kurma yang dia punya Nah namanya Kebun kurma itu kan Kalau lagi ranum Kalau lagi menyenangkan gitu Siapapun orangnya Ketika melihat sebuah hasil Panen yang luar biasa Yang begitu luar biasa itu Kesenangan Kebahagiaan itu Melupakan dia Maka setelah selesai Dia kembali Ternyata Sholat Zuhur Sudah selesai Dilakukan Maka dia katakan Yang menyebabkan Aku tertinggal Satu sholat Berjamaah Ini kebunku Maka kebunku ini semua Aku sodakohkan Fisabilillah Nah itu namanya Dia melakukan Musyaratah Dia mempersyaratkan Dirinya harus sholat berjamaah Kalau tidak melakukan Sholat berjamaah Aku hukum Iya Masya Allah ya Mungkin kalau orang lain Udah menganggap Ini orang gila nih Begitu kan Biasanya bisa begitu pakai Karena Iya Itu tadi Di luar Akal sehat Begitu kan biasanya Masya Allah Jadi sebelum Muhasabah itu Sudah ada instrumennya Namanya Musyaratah Jadi dia harus Belajar Apa yang Mesti dia lakukan Jadi kalau Muhasabah itu kan Dia mengevaluasi Dari yang sudah dilakukan Nah ukurannya itu apa Dia persyaratkan dulu Kalau sholat Mesti berjamaah Kalau puasa Senin kemis Atau dua hari sekali Mesti puasa Dia buat dulu Persyaratan-persyaratan kehidupan Ketika dia melanggar Hukum Wow Masya Allah Jadi ada Apa ya Parameter-parameter Achieve atau tidak Achieve gitu Bahasanya Yang kedua Yang dilakukan itu Murokobah Murokobah Nah Murokobah itu Dari kata Korib Korib itu dekat Murokobah itu Dia Mempersepsikan Bahwa Tuhan itu Dekat dengan dia Dan sedang Memperhatikan dia Ya Ada Ayat yang dibacakan Sama Orang yang lagi Ngetop Rokigrung Inar 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 Baka Labil Mirsad Sesungguhnya Tuhanmu itu Memperhatikan Nah Ayat itu Ya Ini mudah-mudahan Bang Rokigrung Bisa lihat Ayat itu Yang melahirkan Murokobah Murokobah Orang kalau Merasa dekat Maka dia Tidak mau berkhianat Pekerja Kalau bosnya Menunggu disitu Ada mandornya Pasti pekerjaannya Bagus Bagus Rapih Nah Jadi Tuhan Bagaimana Tuhan Bisa Menyaksikannya Itu Tidak bisa Dia lihat Dengan mata Kepalanya Tapi dia yakin Bahwa Nabi mengatakan Fa'in Fa'in Lamta Kuntarahu Fa'in Nahu Ya Rok Kalau kau Belum bisa Melihat Allah Maka Sesungguhnya Allah yang Melihatmu Nah Ketika dia Meyakini Allah melihat Dia Labil Mirsad Di atas Mengawisi Dia Maka dia Tidak mau Nengok Kiri kanan Karena itu Dalam perhatiannya Bagaimanalah Seandainya Kita hidup Di satu ruangan CCTV-nya ada Maka kita Akan menjaga Perbuatan kita CCTV itu Dalam bahasa Tasawuf itu Murokoba Merasa Diawasi Dekat Karena dekat Padahal Bisa jadi Belum dipasang Tetapi ketika Dia sudah Menyakini Ada CCTV Bagaimana Dia berlaku Dia berkata Dia bersikap Dia tidak akan Pernah mengambil Kesempatan Nah itu yang Mesti dia lakukan Ketika dia Melakukan itu Yang ketiga Baru Muhasabah Nah Pembahasannya Nanti di sekret berikutnya Kita harus Jaduh dulu Pemirsa jangan kemana-mana Agapai kemudian Masih akan kembali Sesaat lagi Sesaat lagi Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai kemuliaan Dalam episode Cermin Introspeksi Seperti biasa Di segmen kedua ini Sudah ada pertanyaan Yang masuk Pak Gai Dari pemirsa Gapai kemuliaan Kita akan simak bersama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Eko Diantoro Guru di Jakarta Barat Pertanyaan saya Dalam Muhasabah Atau Introspeksi Diri itu Sebenarnya Kapanpun Harus dilakukan Kemudian Yang harus dikoreksi Itu apa saja Karena Bisa jadi Kalau evaluasi itu Adalah bicara Tentang keuntungan Dan tidak Mau merugi Apakah Di dalam Beramal Ada konsep Seperti itu Dalam dunia Perdagangan Nah Sebenarnya Apa konsep Muhasabah Dalam Tasawuf itu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Ini pertanyaan dari Mas Eko Diantoro Di Jakarta Barat Banyak pertanyaannya Pak Gai Kapan Sebenarnya kita perlu Introspeksi Dan apa saja Sebenarnya yang Perlu kita introspeksi Parameternya itu Apa saja Iya baik Biasanya Kalau kita mengikuti Acuan yang dilakukan Oleh Ulama-ulama Sufi itu Dia Setiap kali Mau sholat itu Melakukan evaluasi Jadi sehari Lima kali Dia melakukan Evaluasi diri Setiap Mau menghadap Tuhan Kan berarti Dia mau setoran Mau setoran Maka sebelum Ditanda tangani Maka dia Evaluasi dulu Layak tidak Saya menyetorkan Ini seperti ini Setiap kali Mau sholat Itu dia Sudah koreksi Terlebih dahulu Maka bisa jadi Dia istighfar Sebanyak-banyaknya Ketika dia tahu Lebih dahulu Sebelum Dipertunjukkannya Kepada Allah Nah Kalau perusahaan itu Ada Neraca Ada ukuran Untuk menentukan Angka untung Dan angka rugi Dalam teori Muhasabah ini Adalah Siapa sih Mumin yang beruntung Siapa Mumin yang rugi Betul Nah oleh karena itu Tadi kita sudah bahas Ada syarat Instrumennya itu Musyaratah Menentukan persaratan Persaratan hidup Jadi kita Mempersaratkan apa Sebagai-sebagai Mumin yang baik Yang kemudian Murokobah Kita tanamkan bahwa Secara imajinasi Kita memahami Tuhan Memandang kita Baru kita Melakukan Muhasabah Nah ini masuk Nah Muhasabah itu Kita melihat Apa yang kita Langgar dari Persaratan-persaratan Yang sudah kita Tentukan Kan banyak orang Muslim itu Tidak mempersaratkan Hidup Iya Jadi mengalir Dia hidup Mengalir Seperti air Katanya Hidup Seperti air Mengalir Dia akan mencari Dataran rendah Dan dia pasti akan Ya bermuara di laut Itu air Itu bukan Orang Islam Orang Islam itu Dia punya Persaratan kehidupan Yang dia tentukan Nah Betapa Ketika orang Sudah membuat Persaratan itu Maka Kepada tahapan Yang Muhasabah ini Yang ketiga ini Manakala sesuatu itu Tidak sesuai Maka dia harus Yang keempat Dia melakukan Muakobah Muakobah Ya Muakobah Muakobah Itu napsi Maknanya Menghukum dirinya Jadi kita Menghukum dirinya Tadi kita sudah Ada di Segmen pertama itu Saidina Umar Menyerahkan Untuk Visabilillah Kebun yang Pernah Dia tertinggal Sholat berjamaah Kalau kita Sholat berjamaah Satu Kebun Dua hektare Kita Kita serahin Sama orang Karena Tertinggal Satu sholat Maka kita Tidak akan mau Karena kita Menganggap Kebun itu Lebih mahal Dan sholat Tapi kalau Orang yang Mengerti Sholat berjamaah Lebih mahal Dari kebun Dua hektare itu Dikasihkan saja Sama orang Padahal Sedang panen Ya Makanya Allah Nah Muako batu Batu napsi itu Menyebabkan Dia tidak akan Berani lagi Melakukan kesalahan Tidak berani Karena dia yang Dia yang melakukan Maka dia yang Menghukumnya Nah Begitu juga Dia Kadang-kadang Muhasana Dia membelikan Kebaikan Kalau rajin Kemudian dia Jenuh Lelah Maka dia bilang Sudah tambah Dua rekat lagi Besok kita makan Daging onta Besok kita makan Duren Bonusnya Jadi reward Kepada diri Bahwa sebenarnya Ada manajemen Dalam tubuh kita Yang sebenarnya Kita pelaku Kita manajer Kita pelayan Dan kita yang Memberikan penilaian Itu konsep Muhasana Nah yang kelima Yang terakhir itu Disebut dengan Al-Mujahada Mujahada Dari kata Jahada Kesungguhan Nah Mujahada itu Dari 1 Sampai 4 Itu Benar-benar Dia memeliharanya Dijaga Benar Dan konsep Mujahada Inilah yang Yang menyebabkan Seseorang itu Tanpa sadar Dia sudah naik Dari satu langkah Ke langkah Yang lain Ketika dia menengok Ke bawah Sebenarnya dia baru tahu Bahwa dia di atas Bukan di bawah Jadi kakinya Di bumi Tetapi Sebenarnya Tubuhnya Sudah di Langit Kalau orang Melakukan Mujahada Oh ternyata Saya sudah di atas Betul Oh ternyata Saya sudah di atas Nah pada saat Orang yang sudah Yang semacam itu Dia sudah akan Merasakan Jadi Mujahada itu Pada saat Seseorang itu Sudah bisa Merasakan Apa yang Dia lakukan itu Tadi Musyaratah Ya Apa itu Murokobah Murokobah Muhasabah Muakobah Dan Mujahada Itu Pada saat Dia sudah Bisa Merasakan Itu Pada saat Itu Sebenarnya Dia sudah Tidak lagi Mementingkan Tentang kehidupan Ini bagaimana Dan Memperbandingkan Dengan orang lain Dia sudah Tidak penting Kalau itu Dia mampu Dia melakukan Menurut dia Yang terbaik Itu ya ini Yang dimau Sama Allah Itu ya ini Oke Pak Yai Kalau kita Kemudian tadi Melihat banyak Contoh ya Tadi disampaikan Bahkan Ketinggalan Satu rokaat Saja Dia berani ya Sahabat Rasulullah ini Berani kemudian Mesdekahkan Seluruhnya Itu kan Berarti luar biasa ya Bagaimana Kemudian orang-orang Soleh terdahulu Menjaga hatinya Supaya konsisten Bisa mengevaluasi Diri setiap saat Kayaknya kan Kalau level iman kita Disandingkan Dengan Masya Allah Para salafusoleh Begitu ya Atau para orang-orang Selah terdahulu Sahabat itu kan Jauh sekali Apa yang kira-kira Masih bisa relevan ya Pak Gai Yang kita bisa lakukan Sekarang ya Yang mungkin Ringan Tapi bisa tepat Sasaran Ada kaedah Yang mengatur Dalam musul Malayu Kalau kita tidak bisa mengerjakan semua Jangan ditinggal semua Kalau tidak bisa Jangan ditinggal semua Maka kita bisa melakukan Lima hal itu Pada level Keberadaan kita Kan itu Anggaplah Mukorrobin Orang-orang yang sudah Dekat sama Allah Pendekatannya semacam itu Dengan lima hal itu tadi Kita bisa melakukan Roh-robi itu Kita mengikat diri kita itu Dengan aturan-aturan Yang kita Menurut kita sudah berat Menurut kita sudah berat Dan kita berusaha Untuk mempertahankannya Maka sebenarnya Kita sudah bisa melakukan Umpamanya ya Kita mempersaratkan Dalam hidup itu Kalau malam Satu rekaat Mesti dikerjakan Maksimal dua Kan sebenarnya bisa Ukuran itu Mas ukuran yang Mestinya bisa Masa sih satu rekaat Toh bangun kencing juga Iya Iya kan Nah kalau dia membuat Persaratan Kemudian dia tidak lakukan Besoknya dihukum Umpamanya Sarapannya tidak boleh Satu piring Tapi setengah piring Kenapa? Karena kamu sudah Menyalahi persaratan Yang kita tentukan bersama Jadi tubuh Ya tubuh kasar Dengan tubuh yang halus Fisik dan metafisik itu Bisa membuat Kesepakatan Dan kita yang Mempertemukan Kita yang membuat Persaratan Kita yang Memberikan evaluasi Dan kita yang Menghukumnya Bisa gak? Bisa dalam Suha sistem manajemen Tasawuf ini Masya Allah Jadi sebenarnya Dari kebiasaan-kebiasaan Kecil Misalnya itu tadi ya Pak Kiai Wah pengen bangun malam nih Oh ternyata ketiduran Berarti harus diganti Dalam bentuk yang lain gitu Misalnya boleh ya Pak Kiai Seperti itu Nah ada Bahkan contoh di kalangan ulama Jadi Suatu saat Di malam itu Dia Tertidur Ini pada contoh yang beda Dia tertidur Atau dia melakukan Satu hal yang Menurutnya Salah gitu Ada satu Ada satu sholat Yang dia tertinggal Maka malam itu Dia tidak tidur Dari mulai sholat isa Disambung Disambung Sampai sholat subuh Kenapa? Karena meninggalkan Sholat asal berjamaah Nah Kita kan gak Tidak hukum Yang tidak sampai Sekeras itu Umpamanya Kita bisa Memberi tentukan Umpamanya Kamu mesti puasa Kalau belum bisa Senin-Kamis Senin aja Atau Kamis aja Seminggu Kalau belum bisa Sebulan Bisa gak Sekali Nah Kalau orang Tidak membuat Persyaratan Sebenarnya Bagaimana dia Memaju Orang dia Gak punya Manajemen Gak punya target Juga Gak ada target Baik Betul Itu lah Mau numbuhkan Bagaimana Kedisiplinan Nanti kita akan Bahas lagi Pak Kita harus judul Dulu Pemirsa Jangan kemana-mana Gak payah kembali Masih akan kembali Setelah yang satu ini Pemirsa Terima kasih Saya ada wasip Yaksikan Gak payah kemuliaan Dalam episode Jermin Introspeksi Pak Kiai Kita tarik tadi Konsep yang tadi Kita sudah bahas Dalam kehidupan sehari-hari Misalnya kita sudah mulai nih Berusaha untuk memperbaiki diri Mulai sering bermuhasabah Kira-kira menilai Apa yang kurang Apa yang perlu ditingkatkan Dalam proses perjalanan Untuk menjadi baik ini Tantangannya kan banyak ya Pak Kiai Salah saatnya mungkin Yang datang dari lingkungan kita Misalnya Kita urusanmu amalah Misalnya Kita udah mulai Kita harus jujur lah Amanah lah Harus begini Harus begitu Tapi kok partner kita sulit ya Diajak kerjasama Gimana Tinggalin aja Harusnya bagaimana Pak Kiai Ya baik Para pemirsa Dimanapun Anda berada Ya Dalam Kajian Tasawuf itu Ada tokoh yang Dijadikan idola Ya Bahwa Isa bin Maryam Ra'isul Zuhad Isa bin Maryam itu Adalah tokohnya Orang yang Zuhud Yang bisa dijadikan Contoh gitu Asya'isul Zuhuddin Ibn Abdul Aziz Al Malibari Ada Meriwayatkan Contoh yang bisa Memberikan jawaban Nabi Isa itu Ketika dia Di satu perjalanan Ada orang yang ingin Ikut sama dia Mengabdi Belajar Dan inguti Gaya hidupnya Dari Nabi Isa Maka pada saat Makan siang Dicarilah Ya Tempat yang teduh Makanlah Dan roti yang mereka punya Cuma tiga butir Tiga buah beroti Maka Nabi Isa makan satu Sahabatnya Yang baru dikenal Yang mau ikut ini Makan satu Lama Sehari ke dua hari ini Kan jadi partner Kira-kira Maka sisa satu Yang tidak dimakan Kemudian Nabi Isa Mencari kali Untuk meminumnya Ketemu sama kali Diminum Ketika dia balik Ternyata Satu roti ini Tidak ada Satu roti ini Tidak ada Maka dia bilang Aina Raghif Dia bilang Mana Raghif ini Lah Adri Saya tidak tahu Saya tidak tahu Oh ya sudah Maka di jalan lah Sambil belajar Dikasih pemahaman Dikasih ajaran Ya Ajaran Allah Semacam ini Inilah konsep kehidupan Yang abadi Yang bagus Ini diajarkan Maka ketika Datang waktu Laparnya lagi Nabi Isa Nabi Isa bilang Nah itu ada Zobyun Zobyun itu Anak Kijang Nah itu cukup Buat kita makan Berdua Maka Di sedemikian rupa Diupayakan itu Dibuat jalan Sehingga tertangkap Dipotong Kemudian dimakan Hari itu Makan daging Setelah makan Daging Sudah selesai Maka tulangnya Dikumpulkan Ya Zob Kom Beznillah Hai Anak Kijang Berdiri kau Dengan izin Allah Maka langsung Berdiri lagi Dan Anak Kijang itu Lari Maka Nabi Isa Bilang sama Temannya ini Kau sudah Lihat Mu'jizat Allah Tunjukkan Aku mau Tanya Roti yang satu itu Kemana Aku tidak tahu Aku tidak tahu Oke Jadi dia sabar Maksudnya Nabi Isa itu sabar Tapi dia tetap Mendidik Tidak ditinggalkan Tetap mendidik Ketemu lagi Pada saat lapar lagi Dia bilang Kita Beli makanan Tapi Tidak punya uang Kata yang Tertamanya Oh gampang Maka pasir Ditumpuknya Setelah pasir Ditumpuknya Zahaban Biznillah Jadi emas kau Dengan izin Allah Maka jadi emas Kata Nabi Isa Kita bagi tiga Sepertiga Buat aku Sepertiga Buat kamu Sepertiga Untuk yang mengambil Roti Anak Aku yang Ngambil Roti Baru Ngaku Karena Aku Yang mengambil Oh kalau gitu Ini semua Buat kamu Apa yang bisa kita Pahami ini Bahwa sebenarnya Ketika partner kita itu Tidak sesuai dengan harapan kita Jangan ditinggal Oke Walaupun menurut ilmu syariat Menurut teori manajemen Jangan bekerja sama lagi Sama dia Beban Ini merugikan soalnya Ini merugikan ini Dan ini benalu Dalam sebuah Ya Hubungan kehidupan Nah Tetapi dalam tasawuf Dia mesti tetap dirangkul Dia gak boleh ditinggalkan Tapi tetap Beli diberikan pendidikan Sabar Sampai dicoba Begini Begitu Sampai dia mau berubah Jadi bukan Cara emas itu Yang menarik Sehingga dia berubah Tapi teori ini Menunjukkan Orang tidak mau ngaku Jadi mengaku Oke Gunakan segala cara Bahwa kalau dia sudah mengaku Dia tidak akan berbohong lagi Maka kita kasih apapun Untuk pegang Kita pergi ke luar negeri Dia akan melakukannya secara baik Wow Itu kan mentalnya Harus kuat ya Pak Gaya Gimana dengan kita-kita ini Yang ilmunya masih fakir Gitu ya Aduh Itu kan Sulit juga kan Dalam kondisi sekarang Itu kan Sulit yang ada Mungkin kita udah marah-marah Kita merasa ditipu Pengennya mungkin membalas Minta-minta Ya Allah Berikanlah balasan yang Setimpal gitu misalnya Perspektif kayak gitu kan Pak Gaya Yang sekarang itu Kita tuh Masih dekat gitu loh Dengan apa yang kita lakukan Ya makanya ini kan Tasawuf ini kan pendekatan Iya Kalau pendekatannya syariat Pendekatan yang lain Laporin ke kantor polisi Karena dia melakukan penipuan Dia tidak jujur Dan lain sebagainya Tapi kalau mau Muntaswip Jangan Dia masih bisa berubah Oke oke Dia dan dia Nanti Ya positif thinking Dan dia kalau dia sudah baik Dia kepalanya pecah Dia tidak akan berkhianat Itu bedanya Kalau diberi kesempatan Masya Allah ya Itu untuk bisa sampai disitu Latihannya juga Itu tadi ya Maksudnya harus Kan gak pakai ngeluh Pak Gaya Jangan protes juga kan Gak boleh Gak boleh protes Nah belum apa-apa Udah protes Nah itu berarti kan belum Kita belum siap gitu ya Pak Gaya sebagai closing Jadi muasabah ini kan penting Tapi kadang-kadang tuh Kita suka lupa ya Maksudnya kita tuh Ya udah itu tadi Mengalir aja Gak perlu merasa Ah udahlah kan gue udah Ibadah Amal laku juga kayaknya Udah cukup gitu ya Udah kok gitu Ngapain perlu muasabah tuh Ngapain gitu Yang menyepelekan muasabah gitu Gak mungkin ya Gak mungkin kita tidak Membuat sebuah perencanaan hidup Secara sederhana Orang yang tidak punya Perencanaan hidup Maka hidupnya sejadi-jadinya Oke Itu dulu kita pahami Kalau kita hidup kita mau baik Selalu meningkat Maka harus ada perencanaan hidup Nah perencanaan hidup Harus dievaluasi Sudah dirubah belum Dikurangi belum Atau ditambahkan Nah itu Dia akan dinamis Melihat situasi dan kondisi Dan Hukumnya harus ditegakkan Kesalahan di masyarakat Berulang itu Karena tidak ada penegakan hukum Islam mengajarkan orang Tidak tahu ketika kita Menghukum perbuatan kita Karena tidak sholat berjamaah Padahal janjinya sholat berjamaah Kalau kita tidak hukum kita Gak ada yang tahu Tapi dia tidak mau Kau mesti melakukan Membayarnya Karena kau sudah melakukan Kesalahan Jadi dia orang yang jujur Dengan dirinya sendiri Betul Belajar 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 ya Mulai sekarang Gak usah yang berat-berat dulu Gak usah kelasnya harus ambisius Kayak misalnya mungkin Sahabat-sahabat gitu ya Atau salah-salah-salah Tapi yang kita mampu dulu ya Pak Kiai Ya Masya Allah Mudah-mudahan Allah mudahkan kita Untuk itu tadi ya Introspeksi Belajar Untuk memberikan target Dan progres ya Pak Kiai Dalam hidup kita Oke terima kasih Masya Allah Pemirsa usai sudah Perjumpaan kita hari ini Dalam program Gapai Kemuliaan Semoga apa yang tadi Disampaikan oleh Pak Kiai Ini bisa menambah Hasana ilmu agama kita Menjadikannya bermanfaat Dan yang paling utama Menambah ketaatan kita Kepada Allah Azzawajalla Saya Mladiarah Dan juga Kiai Haji Harisakam Pamit Terima kasih atas perhatian Anda Insya Allah kita akan Jumpa lagi pada episode berikutnya Bablai Taufiq Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax